Suling Naga, Jilip 35. Kakek Ngo betul-betul percaya bahwa anaknya sakit akibat berdekatan dengan siluman. Hawa siluman yang menimbulkan sakit panas itu, maka dia pun mengundang seorang dukun untuk menyembuhkan putranya. Dukun itu seorang tosu yang suka mempelajari ilmu kelemik dan sang tosu, dengan biaya yang cukup besar tentunya, segera melakukan sembahyangan di situ, menggunakan darah hanjing dipercik-percikan di empat penjuru rumah dan berkemak-perkemik membaca mantra. Dengan rambut riap-riapan dan pedang di tangan dia berjalan pula mengitari rumah sampai tujuh kali putaran. Akhirnya dia meninggalkan rumah kakek Ngo sambil mengantongi hadiah yang cukup banyak, juga sebungkus masakan yang lezat. Akan tetapi, penyakit Yojin tidak menjadi sembuh, bahkan setelah lewat tiga hari, keadaannya menjadi semakin payah. Dan pada malam hari ketiga itu, setelah kakek Yo tertidur nyenyak saking lelahnya, sesosok bayangan hitam berkelebat di atas genteng rumah itu. Bayangan itu melakukan pengintaian dari atas genteng, membuka genteng di atas kamar Yojin dan ia mendekam sambil mengintai ke dalam kamar. Dilihatnya Yojin rebah terlentang dengan muka merah akan tetapi kurus sekali, dan pemuda itu bergerak gelisah ke kanan-kiri dengan gerakan lemah. Kwe Imoi, Kwe Imoi, janganlah tinggalkan aku. Kwe Imoi, demikianlah dia mengigau berkali-kali, mengulang-ulang nama itu dengan bisikan-bisikan lemah. Oh bayangan itu terisak dan menangis. Bayangan itu adalah siung Kwe I dan ia pun cepat melayang turun dan memasuki kamar Yojin. Ditubruknya Yojin dan dirangkulnya tubuh yang panas itu. Yojin membuka kedua matanya dan melihat wajah orang yang dirindukannya, dia pun merangkul. Kwe Imoi, Jin to aku. Airh, to aku, kau kenapakah? Kwe Imoi, tangan tinggalkan aku lagi, pemuda itu mengeluh lemah. Tidak, tidak ah, betapa bodohku telah meninggalkanmu, ia mencium dari pemuda itu. Hem, badanmu panas. Engkau demam. Cepat siung Kwe I memeriksa keadaan Yojin. Wanita pandai yang banyak pengalaman ini maklum bahwa pemuda itu terserang demam karena luka-lukanya yang tidak terawat sekarang membengkak dan ia keracunan. Cepat ia bekerja, mencuci luka-luka itu dan menaruhkan obat luka yang selalu dibawanya, dan juga menyuruh Yojin menelan dua butir pel kuning. Setelah menelan pel, Yojin langsung tidur pulas dengan kepala di atas tangkuan siung Kwe I. Siung Kwe I duduk di tepi pembaringan, mengelus-elus rambut di kepala Yojin yang kusut. Ia memandangi wajah yang kurus itu dan tak terasa dua butir air mati menetes turun, keluar dari kedua matanya. Hatinya diliputi keharuan yang amat mendalam. Selama tiga hari ini dia sendiri tersiksa sekali. Ia berkeliaran di hutan-hutan dan gunung-gunung, mencoba untuk melupakan Yojin, namun tidak berhasil sama sekali. Makin dilupakan, makin teringat dan selama tiga hari ini ia hampir tidak makan dan tidak tidur sama sekali. Akhirnya, ia pun tidak kuat dan memaksa diri kembali ke dusun itu dan di saat malam telah menggelapkan dusun, ia pun mendatangi rumah pria yang dicintanya untuk menengoknya dengan diam-diam. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat Yojin ternyata dalam keadaan sakit yang cukup payah. Dan lebih terharu lagi ketika ia mendengar igawan pemuda itu dalam sakitnya. Barulah ia tahu bahwa sepeninggalnya, Yojin jatuh sakit dan terus mencari-cari dan memanggil-manggilnya. Ahaha, Jin to aku, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Bisiknya berkali-kali dan ia mendekap kepala di pangkuannya itu seperti mendekap sebuah mustika yang takkan pernah dilepaskannya lagi. Karena ia sendiri selama tiga hari kurang tidur, setelah kini bertemu kembali dengan Yojin, bahkan pemuda itu tertidur di pangkuannya, hati Siu Kwei merasa demikian tenteram sehingga ia pun memejamkan matanya, bersandar pada dinding dan dengan kepala pemuda itu masih di atas pangkuannya, ia pun tertidur pulas. Seperti itulah keadaan mereka ketika pada esok harinya kakek Yo memasuki kamar anaknya. Dia berdiri terpukau di ambang pintu, terbelalak, bahkan sempat menggosok matu dengan punggung tangan beberapa kali seperti tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Perempuan siluman itu telah berada dalam kamar anaknya. Agaknya kehadiran kakek ini cukup untuk membangunkan Siu Kwei. Ia lalu membuka matanya dan melihat kakek itu berdiri di ambang pintu kamar, ia segera teringat akan keadaannya. Wajahnya menjadi merah sekali dan dengan lembut ia menurunkan kepala Yo Jin dari atas pangkuannya. Aku, aku datang untuk mengobati jento aku yang ternyata terserang demam karena luka-lukanya, katanya lirih kepada kakek Yo. Kakek Yo masih tidak mampu bersuara. Ada perasaan marah akan tetapi juga takut terhadap perempuan di depannya. Pada saat itu, Yo Jin juga terbangun. Kowei Moi, kelunya dan ketika dia membuka matu dan melihat Siu Kwei telah berada di dekat pembaringan, dia cepat menangkap tangan gadis itu. Ahaha, Kowei Moi, benarkah engkau ini? Engkau telah datang kembali tanyanya dengan suara gemetar. Siu Kwei meremas tangan pemuda itu. Aku datang untuk mengobatimu, jento aku. Ah, terima kasih, Kowei Moi. Aku sudah sembuh. Melihat engkau datang saja aku sudah sembuh sama sekali. Lihat, aku sudah bisa duduk seperti seorang anak kecil yang kegirangan, pemuda itu bangkit duduk walaupun dengan tubuh yang masih lemas. Hati Siu Kwei merasa terharu bukan main. Kakek Yo tidak dapat menyangkal bahwa anaknya benar-benar kelihatan sembuh. Akan tetapi, hal ini bahkan memperkuat dugaannya bahwa Siu Kwei tentulah seorang siluman tulen yang sengaja membuat Yo Jin sakit dan kini kembali untuk mengobati Yo Jin agar dia dapat percaya. Akan tetapi, untuk menuduh demikian, dia tidak berani. Pertama, dia pun ingin melihat anaknya sembuh dulu, dan kedua, dia mulai merasa ngeri dan takut terhadap Siu Kwei. Kowei Moi, jangan kau pergi lagi, Kowei Moi, kata Yo Jin sambil menggenggam tangan wanita itu. Tidak, Jin to aku. Aku kembali untuk menemanimu dan merawatmu sampai sembuh. Sampai sembuh dan engkau akan pergi lagi? Tidak, Kowei Moi, engkau tidak boleh pergi. Selamanya, dari sampingku genggaman tangan Yo Jin semakin neret seolah-olah dia benar-benar merasa khawatir kalau-kalau wanita itu akan pergi lagi. Siu Kowei memandang ke arah kakek Yo. Kalau saja Yo Lepek mau mengizinkannya. Ayah, biarkan Kowei Moi di sini. Aku, aku tidak dapat hidup tanpa dia, Ayah Yo Jin berkata dengan suara lantang dan nekat. Sikap ini sungguh membuat Siu Kowei terharu sekali dan kembali dua titik air mat teruntuh dari matanya yang berlinang-linang. Pemuda ini belum pernah menyatakan cinta, akan tetapi setiap katanya, setiap pandang mata, selalu penuh dengan sinar cinta yang mendalam. Kakek itu menghela nafas dan memutar otaknya. Dia tentu saja tidak setuju, akan tetapi tidak berani mengaku terus terang di depan siluman itu. Akhirnya dia memperoleh akal dan berkata, baiklah, biar dia merawatmu sampai engkau sembuh. Setelah engkau sembuh, barulah kita bicara lagi tentang itu. Setelah berkata demikian, kakek Yo lalu meninggalkan kamar itu. Setelah kakek itu memberi perkenan, bukan main lega dan girang rasa hati Siu Kowei. Ia melepaskan tangan Yo Jin dan berkata, nah, sekarang engkau harus tidur lagi. Aku akan membuatkan bubur untukmu, engkau harus makan yang banyak, selalu minum obat, dan banyak tidur. Akan tetapi, aku ingin bercakap-cakap denganmu, Kowei Mui. HSS hahaha, belum waktunya mengobrol. Ingat, aku perawatmu dan kau harus mentaati semua permintaanku. Ia mengangkat telunjuknya seperti orang mengancam, dengan sikap yang manja dan genip saking girang hatinya. Yo Jin tertawa. Baiklah, baiklah. Aku akan mentaatimu dan menutup mulutku. Hei, jangan ditutup terus. Tidak enak jika kau kelihatan marah dan tidak mau mengajak bicara padaku. Mereka tertawa dan di dalam suara ketawa mereka terkandung keriangan. Keadaan hatinya saja sudah merupakan obat yang amat mujarab bagi penyakit Yo Jin. Selama tiga hari, Siu Kowei merawat Yo Jin dengan amat tekunnya. Ia juga mencucikan pakaian Yo Jin. Kakek Yo tetap tidak mau dibantunya dan bahkan tidak memulahkan Siu Kowei mencucikan pakaiannya yang kotor. Pendeknya, dia tidak mau bersentuhan dengan seluman. Segala yang dimasak oleh Siu Kowei, kakek itu tidak mau menyentuhnya juga. Dia selalu makan di luar, di rumah teman-teman atau di warung nasi selama Siu Kowei berada di rumahnya. Ketahiulan membuat orang dapat melakukan hal yang amat bodoh. Ketahiulan muncul kalau orang mudah percaya kepada diri sendiri, tidak mau melihat kenyataan yang ada melainkan dipermainkan oleh khayal, mengagungkan hal-hal yang dianggap panah dan berada di luar pengertian mereka. Jelaslah bahwa ketahiulan adalah suatu kebodohan dan orang dapat melakukan segala hal yang tidak masuk akal. Perasaan takut kakek Yo masih tebal terhadap setan-setan, semua sebagai akibat dari ketahiulannya. Menghadapi kehadiran Siu Kowei, dia percaya sepenuhnya bahwa wanita itu adalah seluman. Banyak hal yang dianggapnya cukup menjadi bukti bahwa Siu Kowei adalah seluman. Pertama, asal-usul wanita ini yang tidak jelas, kemunculannya begitu saja. Hal kedua, kecantikannya yang menyolok dan betapa orang yang secantik dan sekaya itu, melihat kemewahan pakaiannya, bisa jatuh cinta kepada anaknya, seorang pemuda tani dusun. Ketiga, kepandainya adalah mengobati. Keempat, kemunculannya kembali yang amat aneh, tahu-tahu berada di dalam kamar. Sungguh seperti setan. Karena rasa takutnya itu, kakek Yo lalu melaporkan kembalinya Siu Kowei kepada kepala dusun Tong secara diam-diam dan mendengar bahwa di rumah kakek Yo telah datang si Luman yang ditakuti itu, kepala dusun Tong cepat memberi kabar kepada kepala dusun Lui. Terjadilah persekongkolan antara kakek Yo dan dua orang pejabat itu untuk secara bersama-sama menghadapi si Luman. Si Tosu Dusun lalu dihubungi dan Tosu inilah yang mendatangkan Tosu-tosu lain, tokoh-tokoh yang akan membuat dua orang kepala dusun itu sendiri terkejut setengah mati kalau mengenal mereka karena para Tosu itu adalah tokoh-tokoh besar Pek Lian Kau, agama Teratai Putih, dan Pek Kua Kau, agama Segi Delapan, yang condong ke arah golongan susat dan terkenal pula sebagai pemberontak-pemberontak. Setelah mereka yang bersekongkol itu mengadakan pertemuan mengatur siasat, kakek Yo kemudian mendapat tugas untuk membawa Yo Jin ke rumah kepala dusun Lui yang menjadi sarang pertemuan mereka. Mereka akan melihat gelagat lebih dahulu sebelum menggunakan kekerasan karena menurut para Tosu, si Luman dapat memiliki kesaktian yang sukar dikalahkan. Demikianlah, setelah Yo Jin kelihatan sembuh benar, ayahnya lalu mengajaknya untuk pergi menghadap ke rumahnya kepala dusun Lui. Kita harus pergi ke sana, anakku. Memang, dengan bijaksana kepala dusun Lui telah memaafkanmu, akan tetapi yang memintakan maaf adalah aku. Kalau engka sendiri yang datang menghadap dan minta maaf, tentu gak akan lebih senang hatinya dan selanjutnya, kita tidak akan mengalami gangguan lagi. Siu Kwei mendengarkan percakapan itu dan ia mengerutkan alisnya. Jin To Ako, ku harap kau berhati-hati menghadapi orang-orang seperti Lui Kong Chu itu. Orang-orang seperti itu tidak mudah melupakan kekalahan dan selalu menaruh dendam, dan mereka mungkin akan menggunakan siasat untuk menjebakmu. Ku rasa lebih baik kalau engkau tidak pergi ke sana. Yo Jin tadinya sudah siap mengikuti ayahnya. Mendengar ucapan Siu Kwei, dia menjadi ragu-ragu. Ku rasa benar juga pendapat Kwei Imoi, ayah. Kenapa aku harus menghadap ke sana kalau aku tidak bersalah apa-apa terhadap mereka? Pula, mereka sudah diam saja, berarti sudah tidak ada masalah apa-apa. Ku harap saja Lui Kong Chu tidak jahat seperti putranya dan dapat menyadari kesesatan putranya dan dengan kesadaran itu memaafkan aku. Kalau aku muncul, jangan-jangan dia malah menjadi marah kembali dan melakukan tindakan yang tidak menguntungkan. Tentu saja kakek Yo Kecewa bukan main dan hatinya mendengkol. Putranya itu selalu taat kepadanya, akan tetapi setelah siluman itu mencengkeram dan menguasainya, kini berani membangkang terhadap perintahnya. Yo Jin, bentaknya marah. Dia hanya berani memarahi anaknya, sedangkan terhadap Siu Kwei, dia memandang pun tidak berani. Selama ini engkau seorang anak penurut, akan tetapi sekarang engkau berani membantah kehendak ayahmu. Baik, engkau boleh tidak menurut kepadaku, akan tetapi selamanya engkau tidak perlu mentaati. Aku lagi berkata demikian, kakek itu lalu memutar tubuh dan keluar. Ayah Yo Jin berseru dengan kaget, cepat dia lari keluar mengejar ayahnya. Setelah tiba di luar dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya. Ayah, maafkan aku, bukan maksudku untuk membantah. Cukup, cepat berganti pakaian dan ikut aku ke rumah Lui Tung Chu atau, jangan sebut aku ayah lagi. Tentu saja Yo Jin tidak berani membantah. Dia masuk lagi ke dalam kamar dan berganti pakaian sambil berkata kepada Siu Kwei, Kwei Moe, kau maafkan aku. Aku terpaksa pergi sebentar ikut ayah. Dia marah dan kau tentu maklum bahwa aku tidak mungkin dapat menentang kehendaknya. Siu Kwei tersenyum sabar. Aku mengerti, to aku. Pergilah, aku akan menanti kembalimu di sini dengan sabar hati. Lega rasa hati Yo Jin mendengar dan melihat sikap Siu Kwei itu dan dia pun segera pergi bersama ayahnya, meninggalkan dusun mereka yang terletak di sebelah selatan itu untuk berkunjung kepada kepala dusun Lui di dusun sebelah timur. Selama sepanjang perjalanan itu, kakek Yo memperoleh kesempatan untuk menasehati anaknya. Dia memperingatkan anaknya tentang bahaya yang mengancam dirinya kalau semakin akrab dan dekat dengan wanita cantik yang menjadi tamu mereka. Sadarlah engkau, anakku, demikian dia menutup nasihatnya yang agaknya tak terlalu dipedulikan oleh Yo Jin, didengarkan tanpa dijawab. Engkau kini sudah berada dalam cengkeramannya, engkau sudah dibikin mabok oleh hawa seluman. Masih untung jika selama ini engkau belum tidur bersama siluman itu, karena kalau hal itu terjadi, akan celakalah engkau. Sadar dan mundurlah sebelum terlambat, anakku. Meski Yo Jin maklum bahwa ayahnya membujuknya untuk menjauhi Siung Kwei terdorong oleh rasa sayang karena ayahnya tidak ingin melihat dia celaka, akan tetapi hatinya terasa panas dan tidak enak mendengar betapa ayahnya yakin bahwa Siung Kwei adalah seorang siluman. Ayah, sudah beratus kali ku katakan bahwa Siung Kwei bukanlah seorang siluman, melainkan seorang wanita yang patut dikasihani, yang berhati mulia. Tapi tosu itu, persetan dengan tosu tahil itu, ayah. Dengarlah, ayah. Sudah beberapa lama aku mengenal Siung Kwei dan belum pernah satu kalipun ia melakukan hal yang bukan-bukan. Ia selalu sopan dan merawatku dengan teliti dan tekun. Ia suka kepadaku, hal itu amat ku harapkan dan nampaknya begitu, dan aku, cinta padanya, ayah, akan tetapi selama ini belum pernah dia memperlihatkan perasaannya dengan perbuatan yang melanggar susila. Ia seorang wanita baik-baik, ayah, seorang wanita yang telah banyak menderita. Kakek itu mengerutkan alisnya. Agak ragu-ragu juga hatinya setelah mendengar ucapan anaknya itu. Memang tidak ada bukti nyata bahwa Siung Kwei seorang siluman. Akan tetapi keganjilan-keganjilan yang terjadi bersama kemunculannya membuat ia kembali meragu dan hanya menggelengkan kepala. Biarlah, biarlah Lui Tung Chu yang akan menangani persoalan ini. Dia sudah berunding dengan kepala dusun itu. Ajakannya kepada putranya untuk menghadap kepala dusun Lui ini juga termasuk pelaksanaan dari rencana mereka. Dia harus mengajak Yeo Jin ke sana agar para tosu sakti yang sudah berada di rumah Lui Tung Chu dapat mengobati dan membersihkan diri Yeo Jin dari hawa siluman itu. Hal ini akan lebih mudah kalau dilakukan sewaktu Yeo Jin tidak berada di rumah. Ayah dan anak ini disambut oleh kepala dusun Lui yang didampingi Lui Kong Chu dan juga dua orang tosu tua yang memegang tongkat. Tosu pertama memakai pakaian yang longgar berwarna putih dan di dadanya terdapat lukisan bunga teratai putih di atas dasar biru yang berbentuk bulat. Tosu ini usianya sudah tujuh puluhan tahun, mukanya merah sekali seperti berdarah dan tangannya memegang sebatang tongkat berbentuk naga berwarna hitam. Tubuhnya kecil kurus seperti tulang-tulang dibungkus kulit saja. Ada pun tosu kedua, tinggi besar dan perutnya gendut. Pakainya berwarna kuning dengan lukisan patqua, segi delapan, di dadanya. Berbeda dengan tosu pertama yang rambutnya digelung ke atas, tosu kedua ini rambutnya dibiarkan riap-riapan dan karena rambutnya sudah putih semua, maka nampaklah dia seperti seorang yang suci. Juga dia memegang tongkat hitam berbentuk ular, lebih kecil daripada tongkat tosu pertama. Tosu kedua ini bermuka pucat kekuningan, seperti orang berpenyakitan. Begitu menghadap kepala dusun ini, kakek Yo yang di tengah perjalanan tadi sudah memberitahu kepada anaknya apa yang harus dilakukan kalau sudah berhadapan dengan kepala dusun Lui, menyentuh lengan anaknya memberi isyarat. Yo Jin mengerutkan alisnya. Begitu menghadap kepala dusun itu dan melihat betapa kepala dusun memandangnya dengan sinar mati marah, terutama sekali Lui Kong Chu yang jelas sekali kelihatan marah kepadanya dan memandangnya penuh kebencian, hatinya sudah merasa menyesal mengapa dia datang ke tempat ini. Akan tetapi, untuk menyenangkan hati ayahnya, dia lalu melangkah maju dan memberi hormat kepada kepala dusun itu bersama putranya, sambil berkata dengan suara lantang. Lui Tung Chu dan Lui Kong Chu, mentaati perintah ayahku, maka saya datang menghadap Jiwi untuk mohon maaf atas segala hal yang telah terjadi antara saya dan Lui Kong Chu. Ayah dan anak yang biasanya dihormati orang dan diagungkan bagaikan keluarga raja kecil itu, mengerutkan alis lebih dalam karena mereka merasa tidak puas melihat sikap Yo Jin. Kenapa tidak dari dulu engkau datang mohon maaf bentak Lui Kong Chu dengan suara marah? Yo Jin menoleh kepada ayahnya. Sikap pemuda itu sama sekali tidak diduganya, sebab menurut ayahnya, keluarga Lui sudah memaafkannya, akan tetapi mengapa Lui Kong Chu masih bersikap demikian keras? Dia melihat ayahnya hanya menunduk, maka dia lalu mengangkat muka menentang pandang mace Lui Kong Chu. Dilihatnya Kong Chu itu sedang memandang kepadanya dengan sikap yang amat angkuh. Bangkitlah rasa penasaran di dalam hati pemuda ini. Saya baru saja semibuh dari sakit, dan baru hari ini ayah mengajak saya datang ke sini, jawabnya singkat dan suaranya juga sama sekali tidak merendah. Berak. Tangan kepala dusun Lui mengebrak meja di depannya. Yo Jin, engkau sungguh seorang pemuda yang keras kepala. Di depan kami engkau berani bersikap seperti ini. Hayo lekas berlutut. Wajah Yo Jin menjadi merah karena penasaran. Ayahnya kembali menyentuh lengannya. Anakku, taatilah perintah Lui Tung Chu. Akan tetapi Yo Jin tidak mau. Tidak, ayah. Aku tidak bersalah, mengapa aku harus berlutut minta ampun dan mohon dikasihani? Tidak, aku mau pulang saja. Berkata demikian, Yo Jin lalu membalikan tubuhnya dan melangkah pergi tanpa pamit dari depan kepala dusun itu. Eh, bocah laknat, berani kau kurang ajar kepadaku? Kembali kau bentak kepala dusun itu dengan marah. Hem, Yo Jin, kembalilah kau. Tiba-tiba terdengar suara parau dan yang mengeluarkan ucapan ini ialah tosu bermuka merah, tokoh pekelian kau itu. Dia berkata sambil menggerakkan tangan kiri ke arah Yo Jin. Dan terjadilah keanehan. Mendadak Yo Jin yang sudah melangkah pergi itu menghentikan langkahnya, menoleh dan memutar tubuh lalu kembali ke depan kepala dusun Louis. Pemuda itu sendiri terkejut bukan main. Pada waktu mendengar suara parau tadi, seolah-olah ada kekuatan aneh yang memaksanya, bahkan kemauannya seperti membeku dan kedua kakinya, seluruh tubuhnya bergerak sendiri di luar kehendaknya. Dia kini berdiri di depan kepala dusun itu, berdiri tegak dan mukanya menunjukkan kekerasan hatinya yang enggan tunduk. Kembali tokoh pekelian kau itu menggerakkan tangan kirinya seperti orang melambai. Yo Jin, berlututlah di depan Louis Tung Chu. Sungguh luar biasa sekali. Yo Jin tidak sudi berlutut, akan tetapi tiba-tiba saja kakinya terasa lemas dan dia pun jatuh bertekuk lutut. Terdengar kakek dari pekelian kau itu terkekeh girang. Yo Jin mengangkat mukanya memandang, dan terkejut melihat betapa sepasang metu kakek itu mencorong seperti macu kucing. Kau, kau, bukan manusia, kaulah yang siluman bentaknya dan suara ini baru bisa diakeluarkan setelah menguatkan hatinya dan memaksa mulutnya untuk meneriakan kata-kata ini. Bocah kurang ajar kau bentak Louis Tung Chu sambil menggapai empat orang prajurit pengawal yang berjaga tak jauh dari situ. Hajar dia. Haha, tak perlu pakai banyak orang, Louis Tung Chu. Biar Pinto yang menghajarnya yang bicara adalah kakek tokoh Pakat Kua Kau yang bertubuh tinggi besar itu dan sebelum si kepala dusun menjawab, tangan kirinya sudah menyambar ke depan. Angin yang kuat sekali keluar dari gerakan tangan itu dan tubuh Yo Jin terpelanting seperti didorong oleh tenaga yang amat keras. Pemuda itu terkejut, mencoba bangkit kembali, akan tetapi setiap kali Tosubhat Kua Kau itu menggerakkan tangan, dia pun terbanting dengan keras. Sampai beberapa kali Yo Jin jatuh bangun dan terbanting keras di atas lantai, bergulingan di depan kepala dusun Louis dan putranya yang tertawa girang melihat betapa musuh yang dibencinya itu kini menjadi bulan-bulan kesaktian dua orang kakek itu. Sementara itu, kakek Kau terkejut sekali melihat betapa anaknya disiksa. Dia pun cepat maju berlutut di depan kepala dusun Louis. Louis tungcu, maafkanlah anakku. Perjanjian antara kita tidak begini. Harap jangan pukul lagi puteraku. Kepala dusun Louis menjadi marah. Usir tua bangka yang tidak mampu mengajar anak ini keluar dan penjarakan Yo Jin. Empat orang pengawal itu maju, memegang lengan kakek Yo dan menariknya bangun. Kakek itu menjadi marah sekali. Aturan mana ini? Kita berjanji untuk bersama-sama menghadapi siluman, akan tetapi mengapa anakku disiksa dan aku diusir? Louis tungcu, apakah hengka sudah melupakan perjanjian antara kita? Usir dia. Seret dan pukul agar dia tidak banyak caruweb lagi bentak kepala dusun Louis. Memang benar bahwa kakek Yo pernah mengadakan perjanjian bersekutu dengannya untuk menghadapi siluman yang berada di rumah keluarga Yo. Tetapi, kepala dusun itu yang sekarang dibantu oleh dua orang kakek Tosu yang sakti, masih tidak melupakan dendamnya ketika putranya dipukul Yo Jin sehingga pulang dengan muka bengkak-bengkak. Kakek Yo hanya melaporkan tentang adanya siluman dan dia akan membasmi siluman itu bersama dua orang Tosu sakti. Kakek Yo tidak dibutuhkannya sama sekali, bahkan perlu dihajar karena keluarga Yo pernah menghina putranya. Kini kakek Yo menjadi marah. Dia meronta dan melepaskan pegangan, mengamuk dan memukul roboh seorang pengawal. Akan tetapi tiga orang pengawal itu mengeroyoknya dan tubuhnya yang tua dihujani pukulan. Kakek Yo yang tinggi besar dan biasa bekerja berat dan kasar ini, melawan mati-matian dan ternyata tubuhnya memang kuat. Empat orang pengawal itu sampai kewalahan untuk dapat menangkap dan menyeletnya keluar. Haha, biar aku yang melemparnya keluar, kata Tosu Phat Kua Kau yang membiarkan Yo Jin yang tadi terbanting-banting itu kini mendekam lemas dan pusing. Lalu dia turun dari atas kursinya, menghampiri kakek Yo. Kakek Yo yang sudah menjadi marah sekali, menyambutnya dengan pukulan keras. Duh! Tongkat berbentuk ular itu menotok dan seketika tubuh kakek Yo roboh lemas. Tongkat itu bergerak lagi, mengungkit dan seperti orang melempar kulit pisang menggunakan sebatang tongkat, sekali tangannya bergerak, tubuh kakek yang tinggi besar itu lantas terlempar keluar pintu dan terbanting roboh dengan keras sekali di luar pintu. Kakek Yo merangkak bangun, dari mulut dan hidungnya keluar darah. Totokan tongkat yang tepat mengenai dadanya tadi membuat dadanya terasa seperti akan pecah dan kekuatan dalam tubuhnya habis. Dia merangkak, tertatih-tatih bangkit. Ayah Yo Jin berteriak melihat betapa ayahnya disiksa. Akan tetapi, empat orang pengawal itu telah menangkapnya, mengikat kedua lengannya ke belakang dan menyelatnya dari ruangan itu untuk dijebloskan dalam kamar tahanan. Ayah peringatkan Kwe Imo Yo Jin masih sempat berteriak dan teriakan ini didengar oleh kakek Yo. Kini baru kakek Yo teringat akan semua ucapan putranya, betapa jahatnya keluarga Lui dan betapa siu Kwe I adalah seorang wanita yang amat baik, seorang janda yang patut dikasihani dan yang agaknya saling mencinta dengan Yo Jin. Timbul penyesalan di dalam hatinya dan kakek ini maklum kini bahwa perlakuan keluarga Lui kepada dia dan putranya adalah karena Lui Kong Chu ingin mendapatkan wanita cantik itu. Wanita itu bukan si Luman dan kini terancam bahaya. Dia merasa menyesal sekali telah memusuhi siu Kwe I dan dialah yang mendorong putranya hingga kini Yo Jin ditangkap dan siu Kwe I terancam bahaya. Penyesalannya mendatangkan kekuatan baru pada diri kakek ini dan biarpun dia telah menderita luka parah di dalam tubuhnya, namun dia masih mampu mengeluarkan tenaga terakhir untuk berlari pulang secepatnya. Tenaga kakek Yo habis ketika dia tiba di depan rumahnya dan dia pun roboh terguling. Pada saat itu, siu Kwe I yang melihat dia pulang berlari-lari sendirian saja, sudah cepat keluar menyambut. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati siu Kwe I melihat kakek itu roboh dengan muka pucat sekali. Napasnya terengah-engah, dari mulut dan hidungnya keluar darah. Cepat ia berlutut. Ketika ia mengangkat tubuh atas kakek itu untuk didudukan, wanita ini terkejut. Dengan pengalaman dan kepandainya, ia dapat melihat bahwa kakek ini telah menderita luka dalam yang amat hebat dan tidak akan dapat disembuhkan lagi. Kakek ini telah menerima serangan orang yang menggunakan ilmu kepandain tinggi, mungkin totokan atau tamparan. Hatinya mulai merasa gelisah, apalagi karena Yo Jin tidak pulang bersama kakek itu. Yo Lopek, kau kenapakah? Apalah yang telah terjadi dan mana Jin To Ako? Kakek itu membuka mulut hendak bicara, tetapi yang keluar hanya suara menggelogok diikuti tumpahan darah. Siu Kwe I cepat menekan bagian dada kakek itu dan menotok beberapa jalan darah. Kakek itu kini berhasil mengeluarkan suara. Yo Jin, ditangkap. Lui Tung Chu, dua tosu sakti, ah-ah-ah, kakek itu menghentikan kata-katanya, matanya terbelalak, lalu terpejam dan kepalanya terkulai lemas. Siu Kwe I maklum bahwa kakek itu telah tewas. Dia mengangkat tubuh kakek itu dan membawanya ke dalam rumah. Setelah merebahkan mayat itu di dalam kamar kakek Yo, ia lalu melompat keluar dan seperti terbang saja Siu Kwe I sudah berlari menuju ke Dusun Timur. Hatinya gelisah sekali, akan tetapi juga marah. Yo Jin sudah ditangkap dan ayahnya dibunuh. Hari telah sore ketika Siu Kwe I tiba di Dusun Timur dan ia langsung mencari rumah kepala Dusun. Setelah tiba di depan pintu gerbang pekarangan rumah yang besar itu, Siu Kwe I langsung saja masuk. Dua orang penjaga menghadannya dan dua orang ini senyum-senyum kurang ajar ketika melihat bahwa tamu yang datang adalah seorang wanita cantik. Nona hendak mencari siapakah tanya seorang di antara mereka sambil melintangkan tombaknya dengan lagak galak, akan tetapi sinar matanya seperti hendak menelanjangi wanita yang berdiri di depannya. Apakah ini rumah kepala Dusun Lui? Benar, jawab orang kedua yang perutnya gendut. Dan kalian ini penjaga-penjaga di sini Siu Kwe I bertanya lagi. Dua orang itu menangguk. Siu Kwe I menahan diri agar tidak sembarangan membunuh orang. Kepala Dusun itulah yang harus dihadapi, bukan segala macam penjaga tingkat rendahan. Maka ia lalu melangkah maju lagi untuk masuk ke dalam rumah itu, mencari kepala Dusun Lui. Hei, Nona, tunggu dulu. Kau tidak boleh masuk begitu saja. Beritahukan nama dan keperluan, dan kami akan lebih dulu melapor ke dalam. Siu Kwe I memandang kepada dua orang penjaga yang sudah melintangkan tombak di depannya itu. Kesabarannya hilang dan ia membentak, pergilah. Kedua tangannya dipentang seperti orang membuka daun pintu dan tubuh. Dua orang penjaga itu pun terpelanting ke kanan-kiri dan terguling-guling sampai jauh. Siu Kwe I tidak mempedulikan lagi kedua orang yang merangkak bangun dengan matel, terbelalak dan kepala nanar itu, dan ia terus melangkah maju sampai ke ruangan depan. Lima orang pengawal mengejar keluar ketika mendengar suara ribut-ribut dan mereka tadi sempat melihat betapa dua orang rekan mereka terguling-guling dan seorang wanita cantik berjalan memasuki ruangan itu. Cepat mereka mengepung wanita itu. Aku tidak mau berurusan dengan kalian. Suruh kepala Dusun Lui keluar, atau aku akan mencarinya sendiri dan menyeratnya keluar kata Siu Kwe I, suaranya dingin sekali oleh karena dia sudah marah. Kalau saja ia masih Siu Kwe I sebulan yang lalu, tentu ia tidak akan banyak cakap lagi dan membunuh lima orang ini. Juga dua orang penjaga tadi tentu kini tak dapat bangun lagi. Tetapi sekarang ia menjaga diri dengan ketat agar jangan sampai ia sembarangan saja membunuh orang. Tentu saja lima orang pengawal itu tidak sudi memenuhi permintaannya. Mereka tadi sudah melihat betapa wanita ini merobohkan dua orang rekannya, hal ini saja sudah menunjukkan bahwa wanita ini datang sebagai musuh majikan mereka. Betapapun juga, lima orang pengawal ini masih memandang rendah kepada Siu Kwe I. Mereka yang sudah mengepung itu langsung mengulurkan tangan dan menubruk, seperti hendak berlomba menangkap dan memeluk perempuan cantik itu. Pergilah kalian bentak Siu Kwe I. Mendadak tubuh Siu Kwe I bergerak dengan kecepatan luar biasa. Terdengar lima orang pengeroyok itu mengadu dan tubuh mereka pun terpelanting ke kanan dan kiri, roboh berserakan. Sejenak mereka menjadi nanar dan terheran-heran. Mereka tidak tahu bagaimana mereka tadi sampai roboh. Kedua tangan wanita itu bergerak membagi-bagi tamparan seperti kilat menyambar-nyambar saja. Kini mereka pun sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang wanita yang mempunyai ilmu silat tinggi, maka mereka cepat bangkit lagi sambil mencabut gelok dari pinggang. Mereka mengepung lagi dengan besar hati karena keributan itu telah menarik perhatian orang dan sekarang dari dalam muncul pasukan pengawal berjumlah belasan orang, mengiringkan Lui Tung Chu yang datang bersama Lui Kong Chu dan dua orang Tosu. Akan tetapi, serangan golok lima orang itu pun tidak ada artinya sama sekali bagi Siung Kwei. Ketika melihat lima orang itu menyerang serentak dengan golok mereka, Siung Kwei cepat mendahului mereka. Tubuhnya bergerak cepat dan tahu-tahu lima orang itu sudah berpelantingan kembali, golok mereka pun berterbangan dan kini mereka terbanting lebih keras daripada tadi sehingga mereka tak dapat serentak bangun seperti tadi melainkan merangkak-rangkak sambil mengeluh seperti segerombolan anjing kena gebuk. Itulah siluman itu tiba-tiba Lui Kong Chu berseru sambil telunjuknya menudin ke arah Siung Kwei. Mendengar ini, kepala dusun Lui segera memberi isyarat kepada 13 orang pengawalnya untuk maju. Tangkap siluman ini, hidup atau mati perintahnya. 13 orang pengawal itu merupakan pengawal-pengawal pribadi yang pilihan dan rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, tidak seperti lima orang pengawal biasa yang tadi telah direbohkan itu. Mereka bergerak hati-hati, mencabut pedang dan perisai baja, lalu mengepung Siung Kwei. Wanita ini melihat bahwa ruang itu terlampau sempit untuk menghadapi pengeroyokan, maka ia pun meloncat turun ke pekarangan yang lebar. Ketiga belas orang itu segera mengejarnya tanpa meninggalkan gerakan barisan yang teratur. Ternyata 13 orang pengawal ini bukan orang-orang sembelarangan dan mereka bergerak dalam gaya barisan Capsa Kiam Tin, barisan pedang 13, yang terus berubah-ubah seperti garis perbintangan. Karena itu, walaupun Siung Kwei melompat ke pekarangan, tetap saja wanita itu dalam keadaan terkepung. Kini Siung Kwei berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Kegembiraannya timbul kembali. Sudah terlalu lama ia menganggur dan tak pernah menghadapi perkelahian. Sekarang, dikepung 13 orang yang berpedang, timbul lagi gairahnya untuk berkelahi. Namun, kesadarannya akan kesesatan yang dimasukinya dalam kehidupannya yang lalu tak pernah meninggalkan batinnya sehingga kini ia menghadapi mereka tanpa ada perasaan benci. Perasaan benci inilah yang membuat orang dapat berbuat kejam, dapat membuat orang membunuh orang lain dengan mudah saja. Tidak, ia takkan membunuh orang, biarpun untuk menyelamatkan Nojin ia mau berbuat apa saja. Melihat orang yang mereka kepung itu hanya berdiri tegak sambil bertolak pinggang, 13 orang itu menjadi penasaran. Wanita ini sungguh memandang rendah kepada mereka. Orang yang memimpin barisan itu, yang berkumis panjang, mengeluarkan aba-aba dan tiga orang yang berada di belakang siung KWI sudah menyerang dengan pedang mereka. Seorang membacok ke arah leher, seorang lagi menusuk ke punggung dan orang ketiga membabat ke arah kaki. Sungguh merupakan serangan dari belakang yang sangat berbahaya sebab semua bagian tubuh lawan, atas, tengah dan bawah diserang dengan berbareng. Dan yang diserang masih kelihatan enak-enakan saja. Ia akan mampu sekarang kata kepala dusun Lui melihat serangan itu. Hehehe, Dugaanmu keliru, Tungcu. Orang-orangmu yang akan kalah ucapan ini keluar dari mulut Tosu Tokoh Pek Lian Kau yang berada di dekatnya sehingga kepala dusun itu terkejut bukan main. Memang dugaan Tosu itulah yang tepat. Saat tiga batang pedang itu sudah menyambar dekat, tiba-tiba tubuh siung KWI meloncat ke depan sehingga tiga serangan dari belakang itu luput dan wanita itu kini malah menyerang pengepung yang berada di depannya. Empat orang serentak menyambutnya dengan pedang dan perisai. Akan tetapi agaknya siung KWI tidak peduli akan ini. Kaki tangannya bergerak cepat sekali dan terdengar suara keras ketika dua perisai baja pecah oleh tendangan siung KWI dan kakinya masih terus mengenai dada para pemegangnya, sedangkan kedua tangannya sudah merobohkan dua orang lain lagi. Dalam segebrakan saja, dari keadaan diserang oleh empat orang di belakangnya, wanita itu telah merobohkan empat orang di depannya. Hal ini sungguh sama sekali tidak pernah disangka oleh barisan tiga belas orang itu. Mereka kini tinggal sembilan orang dan mereka cepat melangkah mengitari siung KWI yang kembali berdiri tegak sambil bertolak pinggang di tengah lingkaran. Tubuhnya sama sekali tak bergerak, hanya kedua bola matanya yang bergerak mengikuti gerakan sembilan orang pengepung itu. Orang siung KWI sempat berseru kepada kepala dusun yang berdiri di kepala anak tangga bersama putranya dan dua orang tosu itu. Bebaskan Yujin dan aku akan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi pada saat itu, sembilan orang pengepungnya sudah menerjang maju secara serentak. Banyak pedang berkilat dari segenap penjuru, menyerang ke arah tubuh siung KWI. Agaknya, sembilan orang itu hendak mencincang tubuh wanita itu menjadi bahan bakso. Namun, siung KWI menyambut serangan itu dengan gerakan tubuhnya yang lincah. Begitu tubuhnya berkelebat, bayangannya saja yang nampak, tubuhnya sudah lenyap saking cepatnya ia bergerak. Sembilan orang itu terus menyerang ke arah bayangan, namun mereka kalah cepat. Bayangan itu sudah menerjang ke kanan-kiri, depan belakang dan berturut-turut terdengar peke kesakitan di susul robohnya seorang pengeroyok. Siung KWI tidak pernah menghentikan gerakannya. Bayangannya terus berkelebatan dan akhirnya, sembilan orang pengeroyok itu pun roboh seperti empat orang pertama. Pedang dan perisai berserakan. Mereka mengadu-adu karena biarpun tak seorang di antara mereka tewas, namun mereka menderita patah tulang atau setidaknya salah uat yang membuat mereka tidak mampu berkelahi lagi. Dengan muka pucat dan matel, terbelalak 13 orang itu kini memandang gentar, lalu merangkak bangun dan menyusul 5 orang rekan mereka yang sudah lebih dulu mengundurkan diri, minggir di tempat aman sambil berusaha untuk mengobati cedera pada tubuh mereka. Kepala dusun Lui dan puterannya saling pandang dengan muka berubah pucat. Tidak mereka duga bahwa 20 orang penjaga dan pengawal semua roboh oleh wanita itu. Iya benar-benar siluman bisik Lui Kongcu yang sekarang menjadi ketakutan sehingga lenyaplah semua gairahnya terhadap wanita cantik itu. Namun, selagi ayah dan anak itu memandang khawatir dan mulai ketakutan, tiba-tiba terdengar suara ketawa dari dua orang Tosu itu. Hahaha, siluman bektina ini memiliki kepandayan yang lumayan. Timbul kegembiraan Pinto untuk mencobanya dan Tosu bermuka pucat tokoh Phaed Kua Kau telah menuruni anak tangga dan menghampiri siung KWI. Hehehe, Tosu. Hati-hatilah, atau kau akan kalah. Pinto tadi melihat gerakan-gerakan yang luar biasa dari kaki tangannya, dan sepertinya Pinto pernah kenal jurus-jurus yang digunakannya, kata Tosu Pek Lian Kau yang juga menuruni anak tangga. Siung KWI yang masih berdiri tegak, kini menghadapi dua orang Tosu itu dan memandang tajam penuh selidik. Tosu pertama yang memakai jubah berlukiskan gambar Phaed Kua itu memiliki wajah yang pucat dan kekuningan, hampir sama kuningnya dengan jubahnya. Perayawakannya tinggi besar akan tetapi karena mukanya pucat, ia nampak seperti orang menderita sakit. Di tangan kanannya terdapat sebatang tongkat berbentuk ular hitam, panjangnya seperti pedang dan ujungnya yang berupa ekor ular itu runcing. Ada pun Tosu kedua, usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Tosu yang pertama. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya putih dengan tanda gambar teratai di gada. Tosu kurus kering ini mukanya berwarna merah dah sehingga kembali siung KWI terkejut. Di tangan Tosu ini terdapat sebatang tongkat panjang sepanjang tubuh Tosu itu, berbentuk naga hitam. Biarpun ia tidak pernah bertemu dengan mereka dan tidak mengenal mereka, namun dengan mudah siung KWI dapat menduga bahwa Tosu pertama tentulah seorang tokoh Pak Kwa Kau, sedangkan Tosu kedua tentulah seorang tokoh Pak Lian Kau. Dan dari warna muka mereka, juga dari sinar metu mereka, tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan dua orang sakti yang tidak boleh dipandang ringan. Hei, siluman betina. Sebenarnya siapa kamu? Berterus teranglah kepada tentulah, karena kalau engkau mau bersikap lunak, mungkin tentulah dapat pula bersikap lunak kepadamu. Hei, 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 sepasang metu, Tosu Pak Kwa Kau yang mencorong itu kini menjelajahi wajah dan tubuh wanita di depannya. Sekali pandang saja maklumlah siung KWI bahwa Tosu tua bertubuh tinggi besar dan berperut gendut ini adalah seorang macu keranjang. Sian Chai, Toyu Oke Chin Chu memang gemar bersikap lunak terhadap wanita. Memang sebaiknya kalau engkau mau mengaku terus terang siapa dirimu dan apa sebenarnya maksudmu sehingga orang seperti engkau ini membela dan melindungi seorang dusun seperti orang siu itu kata pula Tosu Pak Lian Kau. Tentu saja hati siung KWI menjadi panas sekali. Ia dan ketiga orang gurunya adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal takut dan walaupun mereka tidak pernah memilih kelompok, akan tetapi ia sendiri tidak pernah bermusuhan dengan orang-orang Pek Lian Kau ataupun Pat Kua Kau. Jiwi Totiang, dua pendeta, aku bernama Chiong Siung KWI dan selamanya tidak pernah bentrok dengan Pek Lian Kau maupun Pat Kua Kau. Jalan hidupku bersimpangan dengan jalan hidup Jiwi. Karena itu, demi keutuhan dunia persilatan, ku harap Jiwi tidak mencampuri urusan pribadiku. Aku memeladiah karena aku mencintanya. Nah, aku sudah berterus terang, hendaknya Jiwi juga suka bersikap jujur. Dua orang Tosu itu adalah orang-orang yang terpandang di dalam golongan masing-masing, bahkan menduduki tingkat tinggi sebagai ketua-ketua cabang perkumpulan masing-masing. Melihat sikap dan mendengar ucapan siung KWI, dua orang kakek itu tersenyum lebar dan diam-diam mereka pun dapat menduga bahwa wanita yang masih muda ini tentu bukan orang sembarangan. Jelas bukan siluman seperti yang mereka katakan dengan yakin untuk membuat kepala Dusun Lui percaya kepada mereka. Dan mereka pun tahu bahwa wanita bernama Cheong Siung KWI ini lihai sekali ilmu silatnya, seorang wanita yang sudah banyak makan asam garamnya hidup di dunia sesat yang penuh kekerasan. Wanita ini bukan golongan pendekar, hal ini dapat diduga oleh mereka. Dan seorang wanita yang keras hati dan jujur sehingga mengaku begitu saja tentang cintanya kepada seorang pemuda Dusun, hal yang sendirinya sudah merupakan suatu keganjilan. Aneh sekali selera wanita ini, pikir mereka. Mengapa menjatuhkan pilihan kepada seorang pemuda Dusun yang bodoh dan tolol dan amat sederhana? Padahal, wanita seperti ini, akan mudah saja memilih dan mendapatkan pacar di antara para kongcu yang kaya dan pandai di kota-kota besar. Hoho, engkau hendak berkenalan dengan Pinto, Nona? Pinto memang ketua cabang Pat Kua Kau berjuluk Oke Chin Chu. Pinto juga tidak ingin bermusuhan dengan engkau, hanya memenuhi permintaan Lui Tung Chu untuk menghadapi siluman, akan tetapi, Pinto tidak membenci siluman, asal ia bersikap manis kepada Pinto, hehehe. Kakek Matuk Keranjang ini mengeditkan sebelah matanya untuk memberi isyarat kepada Siung Kau Wee I. Dan Pinto adalah ketua cabang Pek Lian Kau, berjuluk Tian Kek Seng Jin. Benarlah seperti katamu, Nona. Di antara kita orang-orang dunia perselatan tak perlu pecah belah. Karena itu, marilah kita tinggalkan saja urusan Lurah Lui dengan keluarga Yoh, dan kita memperdalam perkenalan ini. Bagaimana Tosu Pek Lian Kau terkekeh? Jiwi Totiang memang tidak mempunyai sangkut praut dengan urusan ini. Tetapi urusan ini langsung menyangkut diriku. Orang yang ku cinta, Yoh Jin, sedang ditawan, bahkan ayahnya telah tewas. Aku harus membebaskan Yoh Jin, baru aku mau meninggalkan tempat ini bersama dia dan tidak akan memperpanjang urusan. Hohoho, nanti dulu, Nona. Yoh Jin sudah berdosa terhadap Lui Tung Chu, tidak dapat dibebaskan begitu saja sebelum menerima hukuman. Dan Pinto yang telah membantu Lui Tung Chu untuk menangkapnya, kata Tian Kek Seng Jin sambil tertawa. Kalau begitu, aku akan membebaskannya dengan menggunakan kekerasan, kata Siung Kwei. Tubuhnya sudah meloncat ke samping untuk memasuki rumah besar itu mencari pria yang dikasihaninya dan ditawan di tempat itu. Akan tetapi nampak sinar berkelebat dan tahu-tahu tongkat tular hitam di tangan Oke Chin Chu sudah menodong dada Siung Kwei dari samping. Hahaha, tidak begitu mudah, Nona. Sebaiknya engkau bersikap manis dan menurut saja kepada Pinto agar tidak perlu Pinto menghadapi mu sebagai lawan. Kesabaran yang semenjak tadi ditahan-tahan oleh Siung Kwei sudah habis. Tosu keparat bentaknya. Ia pun menerjang dengan sengit. Tangan kirinya memukul dengan jari terbuka ke arah dada lawannya sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah kepala, bagaikan hendak menjambak rambut putih yang riap-riapan itu. Hehe, liar juga engkau, Nona Kakek Pat Kua Kau itu tertawa mengejek dan dari sikapnya ini jelas bahwa dia memandang rendah kepada lawannya yang hanya seorang wanita muda. Tongkat hitamnya diputar untuk menangkis pukulan ke arah dadanya sedangkan tubuhnya melangkah mundur agar cengkeraman ke arah kepalanya itu tidak sampai. Wah, sikap memandang rendah dari Oke Chin Chu hampir saja mencelakakan dirinya sendiri ketika tiba-tiba saja kepalanya nyaris kena dicengkeram oleh tangan Siung Kwei yang terus mengejarnya. Lengan wanita itu dapat memanjang dan dapat melanjutkan cengkeraman tangannya walaupun sudah dielakan. Kalau saja Oke Chin Chu tidak memandang rendah, tentu dia tidak sekaget itu. Kini, terpaksa ia melempar diri ke belakang dan berjungkir balik beberapa kali sehingga tubuhnya terhuyung-huyung ketika dia sudah berdiri kembali. Wajahnya yang pucat kuning itu berubah agak merah. Terima kasih. Terima kasih.